Melansir Mestar pada minggu 19 Februari 2023, gadis 4 tahun asal Malaysia bernama Nur Alesia Amara Muhammad Amirul meninggal dunia di Madinah setelah melaksanakan ibadah umrah. Sang ayah, Muhammad Amirul Zulkalay, bercerita ia dan istri serta kedua anaknya pergi umrah pada 4 Februari 2023 lalu. Rencana umrah itu sebenarnya sudah ada sejak lama, namun tertunda 3 tahun lantaran pandemi. Amirul dan keluarga akhirnya baru bisa berangkat pada 2023 ini. Secara kebetulan, tanggal keberangkatan mereka bertepatan dengan hari ulang tahun Alesia yang keempat. Disebutkan Amirul, Alesia adalah orang yang paling bersemangat pergi ke Tanah Suci, tak disangka Tuhan telah merancang takdir terbaiknya. Sebelum meninggal, Alesia sempat sakit karena mengalami infeksi bakteri di otaknya. Amirul lantas menceritakan kronologi Alesia meninggal dunia. Pada tanggal 9 Februari 2023, Amirul dan rombongan pergi kemadihan untuk melaksanakan taif. Mereka berangkat menggunakan bas dengan memakan waktu 6 hingga 7 jam. Kemudian di tanggal 11 Februari tahun 2023, mereka pergi mengunjungi Masjid Nabawi dan tempat bersejarah lain di sekitar lokasi. Ketika hendak berziarah ke pemakaman Baki, Alesia sudah mulai menunjukkan perubahan. Sosoknya yang biasa ceria dan aktif mendadak berubah manja. Selama perjalanan itu, Alesia minta digendong oleh sang ayah. Setelah berziarah, mereka kemudian istirahat di hotel dan saat itulah Alesia mengalami demam. Amirul dan istri awalnya mengira Alesia hanya kelelahan. Tapi ia kemudian menggigil hebat dan kejang-kejang. Amirul segera melarikan Alesia ke rumah sakit dibantu oleh petugas. Dokter yang memeriksa Alesia berpesan agar orang tua bersiap karena kondisinya tidak baik. Enggan berputus asa, Amirul dan rombongan berupaya melalui doa. Mereka menggelar yasinan di Masjid Nabawi sambil mendoakan kesembuhan Alesia. Saat itulah Amirul mengalami peristiwa yang menurutnya adalah pertanda. Ketika tengah membaca yasin, tiba-tiba saja ada burung merpati hingga lalu berjalan ke arahnya. Amirul langsung merasakan firasa tak enak saat itu juga. Tak hanya itu, Alesia sempat minta dibelikan jubah putih di Madinah. Namun belum sempat jubah itu dipakai, Alesia telah lebih dahulu berpulang. Alesia dinyakan meninggal dunia pada tanggal 14 Februari tahun 2023. Amirul kemudian menggelar upacara pemakaman pada tanggal 15 Februari tahun 2023. Ia begitu terharu ketika banyak orang datang melayat dan ikut melaksanakan salat jenazah untuk putrinya. Banyak orang melayat jasad Alesia, Mestar. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak kenal dengan Amirul namun secara sukarela menyalatkan jasad Alesia. Meski berat ditinggal meninggal anak, namun Amirul dan istri bersyukur Alesia pergi selepas melaksanakan umroh di Tanah Suci. Mereka menganggap hal ini sebagai takdir baik untuk sang putri. Kini mereka ikhlas jasad putri kesayangan dimakamkan di Tanah Suci.